Musik Saya harus membahagiakan orang tua saya di usia tua. Biarkan mereka itu susah di masa mudanya. Sanggung jawab anak, itu ya untuk merawat orang tuanya. Jadi, keinginan orang tua saya cuma satu, saya ingin punya rumah. Mimpi Ulfa Nurjana satu persatu menjadi nyata. Dimulai dari meraih gelar sarjana, sukses menjadi wira usaha muda, hingga mewujudkan mimpi kedua orang tua. Gadis 22 tahun ini tumbuh dari keluarga sangat sederhana. Ekonomi keluarga hanya bertumpu pada penghasilan sang ayah yang bekerja sebagai kondektur bus. Namun, keterbatasan ekonomi tak membuat semangatnya sirna. Melalui usaha dan doa, ia mampu dapatkan beasiswa agar tidak menjadi beban orang tua. Bagi Ulfa, kuliah sambil bekerja tak lagi jadi polemik. Ragam profesi ia lakoni demi selesaikan kewajiban akademik. Proses tak akan mengkhianati hasil. Kesuksesan pun datang. Kini Ulfa menjelma menjadi pengusaha muda yang mapan. Bersama rekannya, Agung, ia dirikan usaha kuliner olahan cumi bertajuk Cuki atau Cumi Crispy. Prinsipnya adalah setiap orang harus bisa menikmati cumi ini dengan harga yang terjangkau. Nah, meski menerapkan inovasi harga, tapi Mbak Ulfa sendiri menjaga kualitas cumi ini harus benar-benar fresh. Salah satu cirinya adalah warnanya yang putih, bersih, dan juga kenyal. Nah, aromanya juga khas cumi. Gayung bersambut. Sejak dibuka Februari 2017, kini Ulfa memiliki enam outlet yang tersebar di kota Semarang dan Jepara. Omset yang ia dapatkan tak main-main. Sekitar 90 juta rupiah setiap bulan. Mohon maaf, memang dari awal Ulfa dari keluarga yang kurang mampu. Tapi saya tidak melihat itu dalam keseharian Ulfa. Yang ditunjukkan adalah dia bisa, dia bisa, dia bisa. Maka muncullah pemikiran-pemikiran besar dari dia, ide-ide kreatif dari dia. Sehingga dia mampu mengujudkan impiannya. Nah, itulah menjadi model dasar kita untuk berjuang bersama menjalankan bisnis ini. Bukan pengusaha hebat, jika tak mampu, beri manfaat. Ulfa pun ajak mahasiswa lain terlibat. Lebih dari 14 mahasiswa dan mahasiswi ia berdayakan sebagai karyawan. Jatuh bangun, suka duka, menjadi hal yang biasa. Namun asa jangan pernah sirna. Ulfa tak pernah mengambil hasil dari keuntungan usaha. Baginya saat ini, Jumi Krispy masih dalam tahap berjuang. Untuk masa depan yang gemilang. Selalu bersyukur di tiap prosesnya, ada cita-cita Ulfa yang masih tersisa. Ia ingin terus bahagiakan kedua orang tua di usia senjanya. Bagi orang tua terharu, kemarinnya Allah, muci syukur, karaku si Allah. Aku sampai sekarang minta setiap hari, setiap malam. Hari ini aku dikobol sama ku si Allah. Aku sampai kayak gitu, mbak. Sampai sempat langis. Aku sama bapak itu. Kok anak aku ya? Aku orang tua, gak ngasih bekal. Bekalnya cuma ilmu. Gak ngasih modal. Kok anak aku sampai sekarang, sampai sebisa ini? Gitu, mbak. Aku terharu. Bangga banget aku punya anak Ulfa. Mendobrak keterbatasan menjadikannya sebuah peluang. Kini apa yang dilakukan sejelur Ulfa mampu menginspirasi banyak orang. Bahwa sukses selalu datang dari kerja keras, tekat yang kuat, dan semangat juang. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika tidak dirinya sendiri yang mengubahnya. Dan dari kisah Ulfa Nurjanah, kita belajar bahwa selalu ada celah bagi siapapun yang mau berusaha. Pilihannya hanya dua, kalah atau berubah. Terima kasih telah menonton!